Intro Pemirsa, 2 dari 3 kawadan pelaku pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan berbotor adalah residivis atas kasus yang sama. Bahkan sebabkan korban yang meninggal dunia. Tiga tersangka masing-masing berinisial YD 58 tahun, SH 38 tahun, dan JS 35 tahun. Ditanggap polisi di tiga lokasi berbeda di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Satu dari tiga tersangka adalah penada hasil kejahatan. Saat ini ketiga tersangka masih berada di Mopolsek, Bina Widya, Poresta Pekanbaru, dan dalam pemeriksaan intensif penyidik. Hasil pemeriksaan diketahui, dua dari tiga kawanan pelaku pencurian adalah residivis yang pernah dipenjara atas kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor atau C3. Kapolsek, Bina Widya, Kompol, AC, Perahmat mengatakan dalam aksi kejahatan sebelumnya, dua dari tiga tersangka sebabkan korbannya meninggal dunia. Untuk memberi efek jerat terhadap para tersangka, maka polisi menjerat dua dari tiga tersangka dengan pasal 363 KUH Bidana, dengan ancaman maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dia termasuk salah satu layar sidipis pencurian, yang mana dari kasus pencurian tersebut mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Dan ini kejadiannya ada di Kampang. Kurang lebih ada 25 juta rupiah ya. Pasal yang kami terapkan adalah pasal 363 KUH Bidana, dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun penjara. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan para tersangka dalam beberapa tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek, Bina Widya. Ahad, Lele Isnin, melaporkan.